Salam senantiasa kami curahkan pada suri tuladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Para sahabat, para keluarga, semua kita yang menghuti jalan sunah-sunahnya Alhamdulillah, akhir-akhir ini sudah masif kegiatan kita, Subhanallah Dan yang hadir pada kesempatan ini, setiap kali kegiatan hampir muncul di kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di Solo Ada yang tergabung dalam Kopasandi, hampir seluruhnya para haji tergabung dalam Kopasandi Ada yang di komunitas-komunitas yang lain Untuk itu ada beberapa hal yang kami sampaikan Alhamdulillah, kemarin umat Islam nasional, secara nasional berkumpul di hotel ini Mengadakan musyawarah Yang dihadiri oleh Ustaz Bahtiar Nasir, Ustaz Zaitun Rasmi Dan yang lain-lain, ada kurang lebih tokoh nasionalnya ada 30 orang Dari Aceh, dari Madura, dari NTB Sama-sama sepakat Apa yang telah dipaparkan oleh pembicara di depan Namun perlu kami sampaikan Masih miris di hati kita semuanya Masih terdengar suara-suara yang sumbang Saudara-saudara haji kita Yang apabila mendengar Tentang pemilu Tentang dukungan Tanggapannya nyinyil Grup ini tidak usah membicarakan Ganti Presiden Grup ini tidak usah Membicarakan pemilu Apa masih ada manfaatnya Grup ini membicarakan hal-hal yang saya sebut Sungguh-sungguh naif Sungguh-sungguh tidak masuk akal Yang notabene seorang haji Yang sudah lengkap ilmu agamanya Tadi disampaikan oleh Pak Zenal Masih nyinyil Untuk itu Kepada kita yang hadir pada kesempatan sore Siang hari ini Pahamkanlah kepada saudara-saudara kita Karena tadi sudah disampaikan di muka Bahwa pemilu ini Bukan hanya sekedar pesta demokrasi Tapi sudah pada perang ideologi Kalau sudah perang ideologi Kata para ustaz Hukumnya wajib seorang muslim Untuk andil bagian Siap andil bagian? Siap Siap andil bagian? Siap Yang kedua Kita Insya Allah Sudah menang Amin Sekali lagi Kita Insya Allah Sudah menang Amin Sekali lagi Kita Insya Allah Sudah menang Amin Ini yang perlu dicatat Dan perlu Masuk pada Ingatan kita Tidak ada kata kalah Menang Karena Allah sesuai dengan perasaan kita Karena kita Berperasaan kepada Allah menang Insya Allah akan memenangkan Umat Islam Allah 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 Yang kedua Masih ada yang tanya Bah Kok sudah menang? Kan belum memilu Kita bisa melihat Tanda-tanda kita Sudah bisa dibaca Mungkin Hari ini Bisa dilihat Di layar televisi Satu juta lebih Umat Islam Yang sejak Sore tadi Sampai Pagi Tadi Menghadiri Di Gelora Bungkaru Allah Memang betul Ini adalah Kampanye terbesar Tidak hanya Indonesia Tetapi Dunia Turki yang dulu pernah Melaksanakan kegiatan Macam ini Masih kalah jauh Oleh Indonesia Untuk itu Hanya ada dua Menang Dan Menang Jadi Jangan ada kata Nanti C Mohon maaf Abah mengumpulkan seluruh Laskar Seseluraya Dalam rangka Menjaga keamanan Maaf Hari Kamis Seto Abah akan mengumpulkan seluruh Laskar Seseluraya Hari Kamis Itu kan Kampanye besar Loh Beda tau Saya gila apa tadi Iya tau Jadi Abah akan mengumpulkan Laskar Untuk Pengamanan TPS Menjelang Pemilu Dan Pasca Pemilu Insya Allah Mohon doanya Karena Diindikasikan Tidak ada Intel yang di dalam Ada yang jadi Intel Silahkan direkam Takut saya Sudah putus Dan setiap hari Memang Dengan Intel Jadi tidak masalah Silahkan direkam Sekarang sudah mulai Dipetakan Terutama para tokoh-tokoh kita Untuk pengamanan Karena dua hari yang lalu Tokoh kita Jam satu malam Didatangi oleh empat orang Tidak dikenal Gayanya sudah ala PKI Jam satu malam Didodok Rumahnya Dicari orangnya Setelah tidak ketemu Dia meninggalkan Ini sudah Mulai teror Untuk itu Atas kejadian itu Kami mengambil sikap Harus segera Mengumpulkan Pejuang-pejuang Islam Komandan-komandan Islam Dan Laskar-laskar Islam Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kita akan petakan Jadi yang perlu Diamankan Tidak Tidak Seperti Pak Zainal Pak Dokter Sukhipto Dan yang lain-lain Itu menjadi Aset Tidak hanya aset Di kampungnya Tapi menjadi aset daerah Dan aset nasional Untuk itu perlu dijaga Termasuk Aset-aset Kekayaannya Ini memang Kondisinya Sudah Ya perlu saya beritahu Istri saya belum pernah Saya bocori Kondisi macam ini betul Biasanya takut ya istri ya Padahal Abah setiap hari Bergulat Hal-hal macam ini Mumpung kebetulan Sekaligus saya Sampaikan Ini yang terjadi Kebetulan Beberapa kali Abah ke Jakarta Saya juga Sampaikan sama istri saya Saya hanya berobat Padahal ada sesuatu Yang kami bicarakan Dalam rangka Pengamanan negara Khususnya Di wilayah Solo Raya Sekarang Para polisi Di daerah Pantura Sudah ditarik ke Solo Para polisi Di daerah Pantura Sudah ditarik ke Solo Dalam rangka Mengamankan Solo Karena memang Solo Menjadi Barometer Jadi Kalau yang belum tahu Malah lebih baik Tidak tahu Sehingga tidurnya Nyaman Tapi kalau sudah Aku bacot tahu Saya perlu Diberitahu Biar bersama-sama Berjaga-jaga Untuk itu Insya Allah Karena kita sudah menang Maka ada Empat kemungkinannya Yang akan terjadi Ini Kata intelijen Kata bin Yang bilang Pada waktu Dua kali saya ke Jakarta Demi Allah Istri saya tidak beritahu Kecuali hari ini Saya beritahu Anak saya Saya tidak beritahu Kecuali hari ini Saya sampaikan Agar semua kita Berjaga-jaga Kemungkinan yang pertama Itu sudah pasti Sebetulnya Prabowo Dan Sandi Menang Pasti Insya Allah Tetapi tetap Harus pakai Insya Allah Yang kedua Prabowo Dan Sandi Dikalahkan Lain ya bahasanya ya Kalah dengan dikalahkan Berbeda Untuk itu bisa dipahami Kok kalah Bahkatannya menang Dikalahkan Kurang Yang ketiga 0-1 Menang Yang ketiga 0-1 Kalah Oh yang keempat Yang kelima Yang tidak Kami inginkan Dan perlu waspada Kemungkinan besar Terjadi Adalah Saws Inilah Untuk itu perlu kita Siap-siap Siap jihad Siap jihad Siap jihad Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Yang terakhir Yang terakhir Mari kita Selalu berdoa Setiap kali Setelah sholat Doa keselamatan bangsa kita Dan jangan lupa Tanggal 17 Khususnya ibu-ibu Mari Membuka Dapur umum Sekali lagi Mas Aji Di tempat kita Nanti ada dapur umum Apa nyumbang beras Satu pintal Silahkan nanti Dikoordinir Silahkan nanti Dikoordinir Dicari tempat yang strategis Untuk Pengamanan terutama Untuk para petugas TPS Dapur umum Karena kita akan Mengawal betul Jangan setelah nyoblos Kita pulang Tetapi Sampai selesai Di hitungan Antarkan ke Kecamatan Ditunggu sampai selesai Dan ditunggu Dan ditunggu Sampai selesai Betul-betul Penghitungan Beberapa hal yang dapat Abah sampaikan Insya Allah Besok tanggal 13 Abah ada pertemuan khusus Di Hambalan Nanti hasilnya Akan kami konfirmasikan Mudah-mudahan Itu udah bukti real Sebab Dari hasil Musawarah ulama Kemarin dengan Bahtiar Nasir Sudah pasti Kalau tidak dicurangi Insya Allah Kita menang Allah Allah Terima kasih Atas perhatiannya Mohon maaf Segala kekurangannya Bila itu Fikwal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Babiene Wabarakatuh Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh 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 1 3 2 2 2